Pak, lebih suka naik motor atau mobil, Pak? Motor? Motor ya, Pak? Ya, motor. Ya, karena saya senang mampir-mampir. Ikut kelompok motor, gitu, atau mungkin... Ya, ya, itu komunitas-komunitas, bukan komunitas motor. Jadi, itu komunitas pertemanan saja. Selamat datang di Podcast UTDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Teknozen. Selamat datang di Podcast Perdana UTDI. Saya, Mesti Warumahatni, yang akan memandu podcast hari ini. Nah, rasumber kita kali ini adalah Ketua Yayasan Pendidikan Media Rakti, Pak Teguh Yono. Halo, Pak. Apa kabar? Kabar baik. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Nah, para Teknozen, selain sebagai Ketua Yayasan, beliau dikenal sebagai dosen dan juga entrepreneur. Dengan kegiatan yang cukup padat ini, Pak. Bagaimana cara membagi waktu? Ya, saya kira setiap hari itu saya sudah punya kegiatan rutin, gitu ya. Jadi, kalau dimulai dari bangun tidur, begitu bangun tidur, sholat subuh, ya, kemudian ya langsung beraktifitas. Paling tidak, olahraga dulu. Ya, olahraga dulu, bakar energi dulu. Kadang-kadang jogging, ya, berkebun. Ya, pokoknya membakar kalori. Baru setelah itu saya mulai beraktifitas, gitu ya. Jadi, memang saya sudah plot-plot, ya, untuk pagi hari itu kita mencek beberapa kegiatan-kegiatan di bisnis. Kemudian, siang itu saya full untuk di Yayasan Pendidikan Widya Bakti. Kira-kira seperti itu rutinitas keseharian saya, gitu. Masih melakukan hobi juga, ya, Pak, ya. Hobinya apa, Pak, Pak? Hobi saya, ya, olahraga. Ya, berkebun, ya. Intinya hobi saya itu menggerakkan badan, pokoknya. Sehat, ya, Pak, ya. Oke, Pak. Nah, ini kita terkait dengan momen pergantian tahun baru. Kita akan banyak berbincang tentang resolusi pergantian tahun. Nah, selagi suasana pergantian tahun baru ini, ada hal-hal yang ingin dilakukan di tahun ini, tidak, Pak? Yang mungkin belum sempat dilakukan di tahun baru. Ya, setiap tahun itu punya makna sendiri, ya. Banyak kejadian-kejadian, banyak peristiwa-peristiwa yang menarik di setiap tahun itu pasti ada. Kemudian juga capaian-capaian tiap tahun itu pasti ada, gitu ya. Secara umum, ya, ada hal-hal memang yang belum bisa dicapai di tahun 2021, misalnya. Tapi, ya, secara prinsip, ya, ya, saya introspeksi saja. Setelah introspeksi, kemudian, kalau ini akan kita lanjutkan, ini, di tahun 2022, ya, kita cari strategi baru. Nah, bagaimana supaya capaian-capaian di tahun 2002 ini bisa dicapai, gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak. Jadi, mungkin bisa dikambarkan, Pak. Rencana apa yang akan dilakukan di tahun 2002 ini? Boleh terkait dengan kompleks personal, atau bahkan mungkin dalam lingkup institusi secara keseluruhan? Ya, institusi UTDI, begitu ya? Kalau secara personal, bagi orang seusia saya ini, ya, saya itu hanya ingin setiap keberadaan saya, setiap eksistensi saya, itu saya punya manfaat di situ, ya. Itu saja sebenarnya, ya. Kalau ketika saya berada di keluarga saya, ya, saya punya manfaat buat keluarga saya, anak-anak saya. Ya, ketika saya di masyarakat, saya punya manfaat di situ. Ketika saya mengurusi usaha, ya, usaha saya sebisa mungkin punya manfaat bagi banyak orang, ya. Terutama ini di UTDI, misalnya, di Yayasan Pendidikan Media Bakti. Nah, ini saya ingin dia punya manfaat, ya. Keberadaan saya sebagai Ketua Yayasan ini punya manfaat, ya, bagi UTDI ke depan, ya, itu. Ya, di antaranya tadi itu meletakkan tonggak-tonggak untuk masa depan UTDI. Nah, salah satunya capaiannya, ya, kemarin itu bisa kita mewujudkan untuk perubahan bentuk, ya, dari Stimik AKKOM menjadi Universitas Teknologi Digital Indonesia. Dan ini akan diikuti juga dengan capaian-capaian lain di tahun-tahun mendatang. Artinya, memang perannya cukup beragam, ya, Pak, ya, sebagai seorang leader atau sebagai pimpinan, kemudian sebagai seorang suami, dan kemudian seorang ayah, gitu ya, dan keluarga, ya. Ya, konsekuensinya seperti itu. Ya, Pak. Nah, ini ada pertanyaan menarik, Pak, dari mahasiswa. Jadi, kan, kalau institusi kita ini dari Stimik AKKOM ke UTDI, gitu ya, ada pertimbangan tertentu, tidak, Pak? Mengapa akhirnya mengarahkan institusi kita itu dengan basis teknologi, gitu? Mungkin bisa diceritakan kepada rekan-rekan teknologi. Ya, kalau kita merunut ke belakang, gitu ya, kita itu berdiri tahun 1979. Ini kan 43 tahun yang lalu. Basicnya, komputer, ya. Akademi aplikasi komputer, AKKOM, gitu ya. Jadi, ini sudah merupakan konsistensi yang mulai dari berdiri, sudah menjadi semangat dari para pendiri untuk tetap konsisten di teknologi ini sampai kapanpun, gitu ya. Dan ini merupakan value added yang harus kita pelihara benar. Nah, nilai tambah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Konsistensi 43 tahun itu tidak, bukan merupakan hal yang mudah, ya. Jadi, inilah yang kemudian kita pelihara benar. Dan resource kita itu memang ada di sana. Nah, akhirnya kita tetap komitmen, ya. Tidak ke lain IT, gitu ya. Jadi, terus kita tetap komitmen. Kemudian kita berubah bentuk. Itu muncul jadi Universitas Teknologi Digital Indonesia. harapannya itu supaya ini jadi perguruan tinggi yang lain daripada yang lain. Kita punya core kompeten yang sangat khas, sangat khusus, yaitu teknologi digital. Dengan itu kita punya track sendiri, ya, dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Nah, inilah yang menjadi keunggulan kompetitifnya UTDI dan harapannya ini dibawa terus sampai kapanpun, ya. Sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat kita saat ini, ya. yang memang sudah terbiasa hidup dengan teknologi. Ya, ya, pasti. Apalagi era pasca pandemi ini, ini normal, ya. Pasti semuanya sangat terkait dengan teknologi ini. Pak, saya ada beberapa pertanyaan, nanti dijawab dengan cepat. Ini terkait dengan Pak Teguh. Yang pertama adalah, Bapak lebih suka liburan ke gunung atau ke pantai, Pak? Ke gunung. Kenapa, Pak? Ya, ke gunung itu apa ya? Di perjalanan kita bisa menikmati. Kemudian ada proses untuk mencapai puncak, gitu ya. Oke. Ya, itu prosesnya berliku-liku, tetapi bisa dinikmati di jalan. Nah, itu sebenarnya kalau kita bisa menikmati proses itu sampai mencapai tahap tertentu, Nah, ini menjadi sangat menarik, sebenarnya. Terkait sungguh juga mungkin hawanya di gunung lebih... Oh, iya, pasti. ...dingin dibandingkan dengan pantai, mungkin gitu ya, Pak? Iya, iya. Oke, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bapak prefer jadi dosen atau pengusaha, Pak? Lebih ke entrepreneur, ya. Ya. Karena kan sekarang ini kan bangsa kita itu butuh manusia-manusia yang kreatif, inovatif, gitu ya. Apalagi di saat kita bangkit pasca pandemi ini kan butuh sekali. Apa, talenta-talenta yang memang basicnya ada harus kreatif dan inovatif dulu. Memanfaatkan peluang-peluang ini menjadi sumber mata pencaharian dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan. Ini perlu bangkit bangsa ini. Ini diperlukan memang entrepreneur-entrepreneur. Banyak entrepreneur ya di Indonesia ini ya. Basicnya ya, tadi itu teknologi digital sekarang. Ini jadi basicnya. Sebenarnya berpikir bagaimana tetap bergerak, tetap berkreasi di tengah situasi yang mungkin menekan kita. Oh iya, iya, iya. Pasti seperti itu. Kalau kita berharap pada pemerintah membuka lapangan kerja dan lainnya, saya rasa berat. Ya kita sendiri memang harus membuka lapangan kerja itu sendiri. Tidak, Pak. Iya, benar. Ya. Nah, selanjutnya. Bapak lebih suka naik motor atau mobil, Pak? Kalau misalnya... Motor ya, motor. Motor ya, Pak? Iya, motor. Ya, karena saya senang mampir-mampir. Kalau naik motor itu kan enak. Kalau bawa mobil itu, ya tadi itu pertama, di perjalanan itu lebih bisa menikmati oleh motor. Pertama itu. Ya, kemudian saya senang lihat kehidupan di sekitar. Ya, jadi katakanlah saya mau mampir di pasar ya, gampang saja tinggal mampir di jalan-jalan. Nah, kemudian di perjalanan juga tadi itu, bangkana semilir angin itu ya, itu lebih bisa dinikmati di sana. Suka touring, Pak? Ya, ada komunitas ya untuk untuk itu ya sama teman-teman. Memang secara apa? Secara kontinu ya? Enggak, enggak juga. Enggak juga. Jadi hanya, ketika... Kalau direncanakan malah enggak jadi-jadi gitu ya. Jadi ketika kemudian tiba-tiba, yuk kita jalan, ya sudah jalan. Jadi hobi ya, melepas lelah gitu ya, Pak ya? Iya, iya. Nah, Pak, kalau terkait makan, lebih suka fast food atau slow food? Slow food, ya. Apa, Pak? Mungkin bisa diceritakan makanan yang jadi favorit, Pak sehari-hari? Atau mungkin Pak sering menikmati makanan itu? Aduh, saya itu makanan ya semua saya makan. Tapi yang jelas saya suka makanan-makanan lokal. Itu lebih, menurut saya lebih sehat pertama itu. Kemudian lidah saya juga lebih cocok. Kalau menikmati masakan-masakan lokal gitu ya. Jadi terutama ya sayuran, sayur itu pasti. Nasi pecel itu suka saya. Terus kalau di Jogja itu ada nasi, gudangan itu tahu ya. Nah, itu kenapa sayuran dicampur pakai kelapa itu juga enak ya. Jadi itu. Jadi apa saja saya makan. Terus, mau daging mau ini ya boleh saja. Nggak ada masalah. Kalau prinsip saya kan, apa ya, bergerak tadi ya. Bergerak, dibakar gitu ya. Jadi apa, ketika tubuh ini memasukkan kalori, maka kalori itu ya harus dibakar. Dengan apa, dengan aktivitas. Ya, itu. Sehingga tidak jadi timbunan-timbunan penyakit. Artinya nggak anti sama makanan tertentu itu tidak ya Pak? Nggak, saya rasa nggak. Ya, asal kita batasi saja ya. Kita batasi. Diet itu kalau, kalau apa, definisi saya diet itu ya memang tidak kemudian tidak makan ya. Tetapi, ya memang harus dinikmati saja lah. Dihitung gitu loh makannya gitu ya. Tetap membatasi ya. Iya, kita membatasi gitu. Toh untuk seusia saya kan pasti nggak berlebihan kalau makan. Suka kulineran juga Pak? Mungkin bisa diceritakan suka kulineran kemana begitu atau ada makanan spesial? Oh iya, ya enggak. Saya suka makan makanan nusantara gitu ya loh Pak. Dan saya nyarinya dulu di tempat-tempat yang ngerisinil. Misalnya kalau ini Pak? Ya, misalnya ke desa-desa. Saya rasa banyak ya. Ya, banyak. Di Jogja itu banyak sekali. Mulai dari ujung selatan Bantul sampai ujung Ulon Progo ada. Di timur di Klaten ada. Kalau hanya kita lokal-lokal gini. Ya, Jogja itu nggak pernah tidur menurut saya kulinernya itu. Mau pagi, siang, malam itu ada terus. Ini buat referensi teman mahasiswa yang banyak datang dari luar. iya itu keistimewaannya Jogja itu dan saya bersyukur ya kita tinggal di Jogja ini kan bisa menikmati apapun ya di Jogja ini di Jogja juga masyarakatnya beragam komunitasnya juga beragam jadi menarik sebenarnya tinggal di Jogja itu ya ya speednya juga enggak terlalu kencang gitu ya apakah ada komunitas tertentu yang mungkin Bapak ikuti dalam rangka hobi atau mungkin dalam rangka profesi tertentu Pak yang apa bisa meningkatkan apa kayak mungkin pelepas lelah atau mungkin meningkatkan produktivitas dan lain-lain ya kalau hobi ya paling olahraga ya kaitannya dengan itu kalau komunitas tertentu ada join tertentu nggak Pak komunitas tertentu atau grup tertentu gitu contohnya grup apa misalnya misalnya kalau suka touring gitu ikut kelompok motor gitu atau mungkin ya itu komunitas-komunitas bukan komunitas motor jadi itu komunitas pertemanan saja yang kita satu teman gitu kemudian rame-rame pergi gitu ya kita nggak membatasi mau pakai motor apa ada yang pakai motor gede motor kecil bebas pokoknya jalan bareng ya itu intinya gitu tapi cukup beragam juga ya kegiatannya Pak Teguh ini mulai dari dosen ya pendidik ya Pak ya kemudian dari pengusaha atau entrepreneur juga Bapak cukup menguasai nah kira-kira ada keinginan nggak Pak untuk masuk jalur politik atau pemerintahan mungkin nggak ada bayangan sekarang untuk bermanfaat bagi masyarakat itu tidak harus jalur politik ya saya rasa kita bertemu banyak temen banyak apa itu kemudian juga jadi apa ya misalnya saya jadi entrepreneur kemudian saya bisa mengangkat kesejahteraan banyak karyawan itu menurut saya sudah sudah bagus ya sudah itu judul lebih punya manfaat secara langsung saya memang senang apa memberdayakan sektor sektor real itu saya paling senang gitu ya jadi ketika kemudian kita banyak ada ada proyek atau ada apa itu berdayakan di masyarakat luas-luasnya itu saya paling senang seperti itu karena pengalamannya Pak Teguh ini cukup banyak ya maksudnya dari pengusaha atau dari sektor juga banyak juga yang di apa ya dikuasa ya Pak ya dari usaha-usaha yang Bapak punya gitu misalnya ya pengalamannya cukup menarik atau cukup beragam untuk diceritakan ke mahasiswa di kelas ya Pak ya iya biasanya saya kalau cerita ya cerita tentang pengalaman saja pengalaman dulu pernah ikut orang asing ya pernah ikut kemudian ya banyak ketika kemudian saya nekat keluar dari suna nyaman dan lain-lain itu juga ya saya ceritakan ke teman-teman mahasiswa itu karena kalau mahasiswa sekarang itu teori aja mungkin bosan ya Pak ya iya mereka ingin mendengarkan cerita-cerita yang lantang gitu iya daripada dosennya gitu iya dan saya dosen yang tidak tekstual gitu ya dibanyak cerita saja jadi materi saya berikan dibaca sendiri kemudian kita banyak diskusi saja disitu ada masalah apa kemudian saling bertukar pengalaman itu sebenarnya sangat malah menarik karena yang mata kuliah yang saya ampuh kan mata kuliah-mata kuliah yang memang bukan IT tapi lebih banyak pada bagaimana kita untuk apa namanya untuk hidup gitu ya jadi life skill gitu ya jadi ke arahnya ke sana jadi Bapak sudah sangat menikmati peran sebagai dosen ini ya Pak ya ya dosen yang tidak punya jabatan fungsional gitu ya tapi saya lebih lebih menekankan pada ya bagaimana punya manfaat itu tadi ya karena tahu sendiri kalau ketua yasan kan udah nggak boleh jadi dosen di institusinya itu ya udah lah saya berbagi ilmu saja ya berbagi ilmu itu menurut saya sudah sudah senang ya gitu ya dan juga sekaligus diperaktikan ini oke Pak nah terima kasih Pak sudah hadir di podcast perdana UTDI kita ini nah mungkin ada pesan untuk rekan-rekan Teknozen kita yang bisa Bapak bagi ke mereka gitu jadi ini kaitannya dengan tahun baru begitu ya boleh, boleh, dalam resolusi tahun baru Pak ya yang penting kita itu jalani aja hidup ini kita ya kita jalani hidup ini ya pertama hidup itu harus bergerak terus ya orang hidup itu harus dinamis harus bergerak ya kemudian bergerak enggak bergerak pasti itu ada masalah disitu ya jadi itulah kita harus beraktifitas bergerak kemudian juga apa ya gerak ini dimaknai sebagai sebuah aktivitas gitu ya aktivitas yang memang kita harus bekerja gitu ya jadi tidak ada alasan bagi seseorang ini untuk tidak bekerja bermalas-malasan gitu ya maka ya harapkan saya gerak terus kita bekerja keras bekerja yang cerdas bekerja yang ikhlas gitu ya kalau bekerja keras itu yang bekerja itu fisiknya ya fisiknya ya kemudian kalau bekerja cerdas itu pikirannya ya caranya ya bagaimana kita punya harus punya value added disitu setiap aktivitas kita harus punya nilai tambah disitu ya kerja ikhlas ya itu kerja yang hati-hati kita yang bekerja kita ikhlaskan saja ketelah setelah kita semuanya bekerja ya sudah kita pasrahkan pada Tuhan ya apapun hasilnya itu kehendak Tuhan ya itu itu yang menurut saya itu moto hidup saya cuma seperti itu jalani hidup ini ya lakukan semuanya dengan ikhlas kerja keras kerja cerdas kerja ikhlas ya sudah selanjutnya ya Tuhan yang akan menentukan itu siap pak baik pak Tukul terima kasih sekali ya selesai untuk sharing dan banyak cerita berbagi pengalamannya bersama kita begitu di sesi kali ini begitu ya pak ya nah teman-teman sekian bincang-bincang kita kali ini teman-teman teknosen jangan lupa untuk memberikan komentar dan kesan kalian di acara ini dan terus ikuti podcast UTDI di channel youtube kita sampai ketemu lagi di acara ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh